Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel youtube Tuan Pemola Pada video kali ini saya akan praktek perakitan alat servis lampu lagi ya bro Namun kali ini saya tidak membuat sekaligus dengan anti konsletnya ya bro Dibuat mini seperti ini Untuk komponen-komponen yang saya gunakan seperti biasa Disini komponen yang digunakan adalah 2 buah capit speaker Dan sebuah volt ampere meter Sebuah saklar yang 2 mode On, off, on Dan 2 buah tempat banana jack Dan sebuah tempat jack input ya bro Dan satu lagi modul HVDC ya bro Untuk volt ampere meter nya sendiri disini saya menggunakan yang kemampuan ukurnya itu Mempunyai kemampuan dari 0 hingga 500 volt DC Untuk ampere nya 10 ampere disini ya bro Dan disini saya menggunakan yang 3 digit Karena sudah susah mencari yang 0 hingga 500 volt DC 4 digit bro Untuk komponen-komponennya sendiri sudah saya posisikan pada tempatnya masing-masing bro Seperti ini dia Untuk cara ngelubanginya Sudah saya upload videonya Silahkan kalian tonton di video di link deskripsi ini Di bawah ini Oke bro langsung saja pada perakitan Setiap pembelian volt ampere meter Tentunya sudah ada kabel bawaan seperti ini dia ya bro Sudah sering saya jelaskan pada video-video sebelumnya Yang dua ini untuk cek arus Dan yang tiga ini Ini untuk cek tegangan bro Oke Untuk memudahkan perakitan Kita satukan kabel inputnya terlebih dahulu Dengan yang Punyanya modul HVDC ya bro Seperti ini dia Yang merah kita jadikan satu dengan yang warna merah Agar mudah nanti Dan yang hitam Kita satukan dengan yang hitam Untuk yang putih Jangan dijadikan satu ya bro Oke Kemudian kita solder terlebih dahulu Dan yang satunya juga Yang putih jangan disambung Oke Selanjutnya Kita bungkus Biar tidak terjadi crossleting Saya menggunakan selongsong bakar Seperti ini dia bro Oke lanjut Yang ini kita biarkan dulu Biar mudah menyoldernya nanti Kita tambahkan kabel positif terlebih dahulu Dari sebuah saklar Bebas Mau dipasang yang mana Asalkan jangan dipasang di tengah ya bro Kita pasang yang pinggir terlebih dahulu Oke selanjutnya Dari saklar ini Kita sambung ke yang positif ini ya bro Nanti untuk cek arusnya bro Untuk cek arus sekaligus tegangan Kita langsung saja disini ya bro Oke Seperti ini Selanjutnya Dari kabel yang berwarna putih nih bro Yang voltmeter Kabel berwarna putih dari full ampermeternya Kita sambung ke Kaki tengah pada saklar ya bro Disini dia Seperti ini ya bro Kabel berwarna putih dari full ampermeter Kita sambung ke kaki tengah Selanjutnya Kabel yang berwarna putih dari modul HVDC ini Output dari modul HVDC juga Kita sambung ke kaki saklar yang tersisa ini ya bro Di pinggir sini Seperti ini dia bro Dan yang kabel warna putih dari modul HVDC Selain disambung ke saklar Juga kita sambung pada tempat Probe ya bro Disini tempatnya Yang gini ya Oke Seperti ini dia bro Selanjutnya Untuk kabel merah dan hitam Kita sambung ke PSU nya Jika kalian menggunakan charger Kalian langsung sambung ke chargernya Saya solder terlebih dahulu disini Oke Seperti ini dia bro Sudah dipasang ya bro Sesuaikan dengan polaritasnya masing-masing ya bro Untuk inputnya ini bisa di supply menggunakan tegangan dari 5 hingga 12 volt ya bro Karena kemampuan modul HVDC nya sendiri disini Hanya mampu sampai 12 volt Oke selanjutnya Kita ambil yang kabel warna hitam besar Kita sambung ke yang ini bro Yang warna hitam Nanti output dari driver itu masuk disini ya bro Sambung dulu Oke bro Seperti ini Selain disambung kesini Ketempatnya Driver Output driver nantinya Yang hitam ini sekaligus ditambahkan sebuah kabel Untuk dijadikan Probe negatif nantinya ya bro Untuk cek Baik per chip ataupun keseluruhan Saya sambung terlebih dahulu Jadi probe negatif ini Dengan Negatif yang ini jadi satu bro Oke seperti ini dia bro Negatifnya sudah saya sambung Untuk probe negatif nantinya Kemudian Untuk yang ini sudah tidak ada sisa lagi ya bro Tinggal Bagian ini bro Oke selanjutnya Ini akan saya Pasang terlebih dahulu disini Saya rapikan Bro mohon maaf sebelumnya Disini akan saya tambahkan sebuah saklar terlebih dahulu Biar ketika ngecek arus itu Tidak sekaligus mengukur dengan tegangannya ya bro Kita ukur satu-satu Tegangan terlebih dahulu baru arus Saya tambahkan saklar dulu Oke bro Sebelum ditambahkan saklar Saklarnya dikasih kabel terlebih dahulu Biar lebih mudah Selanjutnya Kita masukkan Seperti ini dia Dan untuk yang kabel yang satu ini bro Kan ada dua buah kabel dari saklar Yang satunya dihubungkan dengan yang Ini ya bro Yang merah yang positif Kesini Kesini bisa Disambung kesini juga bisa Satunya disatukan dengan kabel merah yang ini ya bro Saya sambung terlebih dahulu Oke bro Ini dia Saya masukkan terlebih dahulu Kabel-kabelnya Soketnya Kemudian Soket yang ini juga Masukkan Dan disini masih tersisa dua buah kabel ya bro Yang sebuah kabel dari saklar tadi Terus sebuah kabel lagi dari Volt ampere meter Kita keluarkan kesini ya bro Yang besar ini Untuk Ini bro Ke negatif Ke yang warna hitam ya Yang Kabel warna merah ini Kita sambung ke yang Capit speaker yang hitam Nanti jadi negatif beban ini ya Dan yang dari saklar ini Jadi positif beban Oke Saya solder terlebih dahulu Seperti ini dia bro Hasilnya Selanjutnya tinggal tutup Kita tes Oke Oke bro Selanjutnya kita Lakukan pengecekan Untuk skemanya Sudah ada di tengah ya bro Ini kalau di posisi 0 Berarti Dia tidak Untuk ngecek apa-apa ya bro Seperti ini dia Ini kalau ke bawah Untuk cek arus driver Ini adalah saklarnya Saklar untuk pengecekan arus driver Dan kalau ke posisi ke atas Ini adalah untuk cek Baik per chip led Ataupun keseluruhan Ini tes led auto volt Jika dipegang salah satu saja Tidak nyetrum bro Seperti ini Namun jangan pegang dua-duanya ya bro Kalau hanya salah satu saja Tidak nyetrum Oke selanjutnya Ini dia Itu dia bro Oke untuk cek tegangan Driver Sebentar saya Tukkan dulu Oke bro Kita masukkan bebannya terlebih dahulu Ini dia Oke Untuk drivernya Outputnya itu Kita masukkan di bagian atas bro Sesuaikan polaritas ya bro Kita juga membutuhkan tegangan 220 bro Seperti ini dia Oke untuk cek tegangan Kita kebawakan ya bro Seperti itu dia Oke lihat Terbaca 300 itu bro Terbaca 300 Kemudian kita cek arusnya Nah 21 Ampere Berarti itu Sekitar 210 ya bro 200 220 mili amper Oke Oke mungkin itu saja video kali ini dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh